Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys balik lagi di channel Mr.Hobby nah di video kali ini gua bakal share ke kalian video video assembly ataupun perakitan mini 4 video ini ya guys ya ini sebelumnya udah gua buat videonya video unboxingnya nah di video kali ini gua bakal buat video perakitannya guys karena ini bodinya spesial guys nah sebelum masuk ke video perakitannya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini ya guys ya karena dengan like share dan subscribe dari subscribe dari kalian kalian akan ikut membantu untuk membangun channel ini guys jangan lupa aktifkan loncengnya dan komen di kolom komentar ya guys ya Oke kita langsung masuk aja ke perakitannya Hai Oke guys seperti biasa untuk yang pertama kali dirakit itu gua ngerakit sasisnya dulu guys jadi gua raki dulu sasisnya ini gua pindahin dulu bodi-bodinya nah ini dia ini kita raki dulu sasisnya ya guys ya Oke pertama kita pasang bagian busingnya guys Hai di sini gua fokus ke merakit merakit bodinya guys ya karena untuk sasisnya sama aja seperti sasis Audi yang sebelumnya udah gua rakit sasisnya sama aja guys cuman beda dibahannya aja nih banyak kecil Hai Oke udah pasang semua tinggal pasang kuningannya kuningan busingnya guys hai oke udah kepasang tuh guys busingnya biasain kalau kita ngerakit mulai dari sasisnya dulu ya gesa sasis kemudian nanti lanjut ke pemasangan bannya ban dan gearnya guys Hai ke Hai lanjut ke pemasangan bannya guys kita lepas-lepasin dulu bannya Hai eh peletnya jangan lupa dilepasin dulu guys Hai jadi nanti kita bakal fokus ke perakitan abu dinya bisa mungkin diperakitan sasisnya bakal gua cepet-cepetin Hai Oke banyak tempatnya udah kita pasang sekarang pasang asnya dulu guys pasang asnya di satu bandu ya guys ya ban satunya menyusul nanti pas udah dipasang di sasisnya guys hai 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 oke udah jadi kita pasang bagian depannya dulu guys ya kita ambil off-nya Hai pasang di sini kemudian gear 4WD nya hai 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 mantap baru kita pasang lagi gear transmisi 4WD nya kemudian kuningannya guys oke udah kepasang kuningannya jangan lupa dikasih pelumas ya guys pelumasnya kita kasih dikit di sini karena sisanya nanti buat di gearboxnya guys dan dihabisin kita pasang tutup-tutup tutup on-off nya guys tutup lagi Hai mantap Hai lanjut ke pemasangan bagian belakang guys Hai jangan lupa gear hijau dan gear 4WD nya guys Oke guys lanjut ke pasang pemasangan gear box nya guys gear box nya kita ambil dulu ke sasisnya kita pinggirin dulu kemudian pasang terminalnya guys lupa dipasang gear pinion nya guys guys gear box nya udah jadi tinggal pasang ke sasisnya guys oke mantap pasang bumper belakang guys pasang bumper belakang nolar kemudian jadi sasisnya guys selesai oke guys ini dia sasisnya udah jadi lorak udah kita pasang semua tuh guys mantap banget di series yang ini banyak kecil ya guys pelakang warna kuning mantap lanjut kita ke pemasangan body nya guys ini kita pinggirin dulu wow ini dia body nya guys mantap oke guys kita lanjut ke pemasangan body nya guys ya stickernya kita pinggirin dulu pertama kita pasang yang biru-biru ini guys kita pasang ke body nya dulu ya guys ya dilupasin dulu terhati jangan sampai patah ini disini nih kayaknya mantap kita pasang guys tinggal pasang ini nih guys ini kita pasang di oh dari sini guys dari bawahnya pasangnya oke mantap ini guys udah kepasang guys lanjut kita ke pasang yang merah-merahnya ini guys karena body yang ini spesial lagi saya banyak banget dia part-partnya beda sama body-body yang lainnya jadi yang ini spesial banget guys banyak banget bagian-bagiannya kemudian oh ini ini kaitan depannya jangan lupa nanti gak kepasang lagi guys mantap nah ini ke sayap ini kayaknya disini nih kita pasang ya hati-hati masangnya jangan sampai patah nah ini udah kepasang nah lanjut kita pasang pairnya nih guys pairnya ini kita pasang disini nih guys ini disini kan ada kaitannya nih guys tuh kita pasang disini nih guys nah ini sama yang disamping sebelah sini guys masangnya agak susah guys jadi harus hati-hati banget nah kayak gini nih guys kelihatan gak kelihatan ya guys ya nah baru kita pasang ini guys kunciannya guys biar pairnya gak lepas nah ini nanti kita pasang kayak gini nih guys oh gini deh masanya kita pasang kayak gini nih guys langsung aja kita baut guys disini bautnya sisa tiga ya jadi nanti kita buat tiga tempat disini disini dan disini guys op gak susah nih guys sempatnya bisa nih oke oke mantap bodinya memang kilat banget ya guys ya karena emang di warna chrome jadi kalau kena sinar lampu jadi mantulin cahaya guys oke wow mantap yang spesial itu disini nih guys tuh bisa digerak-gerakin gini bentar ini kayaknya nyangkut nih tuh guys bisa digerak-gerakin gini guys karena dari shippernya tadi ya guys jadi bisa gara-gara kayak gini oke mantap langsung kita pasang stickernya guys oke oke kita lanjut ke pemasangan stickernya guys stickernya sih dikit guys kalau yang belum paham kalian bisa masangnya sesuai dengan petunjuknya guys ya karena ini gue udah sering masang jadi agak paham cara masangnya jadi gak perlu ngeliat petunjuk lagi guys mantap guys oke mantap guys sich kontra kayak ganti o i i i i i i Oke guys selesai ini guys mesin stikernya tuh mantap ya bodinya keren bisa digerak-gerak ini guys jadi yang spesial ini guys jadi bagus banget nih bodinya langsung kita pasang ke sasisnya guys ya Wow keren guys dan kita pasang kunci bodinya Wow guys mantap guys ntar gue fokusin tuh montap ya guys ya jadi oke guys jadi sekian video perakitan mini 4WD nya mini 4WD Audi series Star Master guys jadi yang ini bodi yang spesial ya bisa dari beberapa macam merek Audi yang series yang ini guys series go for speed 2009 Oke terima kasih yang udah nonton dan udah subscribe dan udah like jangan lupa yang belum subscribe silahkan guys untuk subscribe subscribe guys karena subscribe itu gratis ya guys ya jadi saya gue ingetin lagi jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini guys karena dengan dukungan kalian lah channel channel ini akan terus berkembang dan gua bakal upload video setiap harinya guys insyaallah guys Oke terima kasih udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh